ya halo saudara kita ketemu lagi di channel daulilis kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alat pencuri energi banyak yang mengatakan huak juga cuman saya sebenarnya tidak ahli dalam bidang elektro cuman karena setiap hari saya ingin belajar karena penunjuk saya kalau belajar itu kalau belum berhasil saya tidak akan berhenti nah ini alat pencuri energi ada juga yang bahasa tenarnya jt ya untuk sebuah alat untuk menyalakan lampu PLN ini tidak harus bisa elektro membuat ini karena saya sendiri juga tidak bisa elektro yang penting tahu cara kerjanya insyaallah bisa jadi prins saya itu kalau membuat sesuatu ingin belajar itu saya cari cara kerjanya dulu jadi cara kerjanya seperti apa baru kita membuat nah cara kerja alat ini itu dengan sebuah baterai baterai hp ataupun baterai laptop komponennya sangat sederhana sekali pertama saya buat juga gagal karena saya bahannya pun saya tidak mau beli ya cari bahan-bahan bekas ini bekas powerbank terus untuk komponennya ini nah seperti ini rangkaiannya itu rangkaiannya itu saya pakai bahan bekas cash hp nah ini bekas cash hp alat pencuri energi dengan ketelatenan akhirnya Alhamdulillah saya bisa buat ini saya sudah membuat ada 7 kalau tidak 8 ada yang redup ada yang terang bermacam-macam ya untuk saudara aku yang sering mati lampu ataupun yang belum terjangkau lampu bisa membuat alat seperti ini terus ini saya buat ada yang hampir 8 jam ya satu baterai hampir 8 jam tapi agak redup ini sudah banyak di share di youtube ini cuma untuk inspirasi saudaraku semua kalau membuat sesuatu itu tidak harus ahli dalam bidangnya itu yang penting tahu cara kerjanya insya Allah bisa nah ini saya nyalakan lumayan terang coba lampunya saya matikan ini untuk saudaraku yang tidak terjangkau lamp listrik bisa pakai alat ini tinggal memperbanyak baterai kita baterai cari yang bekas saja ya jangan yang kalau yang bekas-bekas kan murah gitu loh alat-alatnya pun juga murah saya matikan dulu untuk yang pengen yang pengen membuat alat ini bisa request ya di kolom komentar nanti saya buatkan ini cuma saya berbagi saya bisa membuat alat seperti ini karena saya tidak ahlinya dalam elektro ini mau saya coba di CLN di listrik PLN ya seperti apanya tidak seterang lampu PLN cuma ya lumayan untuk satu baterai ya akan nyala tidak tidak harus dalam bidangnya kita bisa membuat yang penting tahu cara kerjanya tapi juga harus berkorban juga berkorban dalam arti biarpun berkorban tidak banyak apa namanya nominalnya tapi harus sedikit-sedikit harus berkorban karena tidak harus bisa terserang saya bisa ini tiga hari malam sampai hampir pagi tiga hari saya Alhamdulillah bisa menemukan cara kerjanya dan Alhamdulillah bisa bisa nyala banyak juga saudara-saudaraku yang di grup-grup itu tidak bisa nyala tidak tahu karena hasil saudar atau bagaimana saya tidak tahu saya pertama tidak bisa nyala kedua tidak bisa nyala ketiga sampai berapa kali kita terus saya cari cara kerjanya sudah tahu cara kerjanya Alhamdulillah langsung nyala membuat banyak sekali komponennya sangat sederhana dengan baterai sama bumbu-bumbu ini sedikit-sedikit ini sudah bisa nyala dan awet senangnya saya itu awet Alhamdulillah tempat saya jarang mati lampu cuman mendengar saudara kita yang sering mati lampu yang belum terjangkau lampu itu saya kasihan juga saya sangat bersyukur tinggal di darah saya ini ya jangan lupa yang untuk pengen membuat alat ini bisa request di kolom komentar nanti saya buatkan cara membuatnya yang sangat mudah dan cara kerjanya terus memilih apa namanya barang bekasnya itu loh ya memilih barang bekasnya ini saya kasih tahu yang bahan-bahan saya saya taruh di dalam kamar saudara karena saya agak takut kalau di luar saya takut nah ini ban-ban saya saya taruh di kamar ini ya ini barang bekas semua lampu juga barang bekas ini saya yang baru ada cuma satu itu lumayan terang ini terima kasih sudah sudah terima kasih yang sudah subscribe terus yang baru melihat video saya ini jangan lupa juga di subscribe supaya bisa lebih tahu banyak tentang video-video saya yang insya Allah bisa bermanfaat kepada saudara kita semua terima kasih